Peson etnik di Kota Medan membawa kami ke Little India, Kampung Madras, yang merupakan tempat komunitas India terbesar menetap di Kota Medan. Kampung Madras atau Little India, salah satu tempat komunitas warga India turunan yang ada di Kota Medan. Tempat ini tempat kuliner, kita bisa jajan kuliner, ayo. Kami juga berkesempatan menghadiri parulatan warga. Anda serasa di India, karena kebetulan ini ada acara mantenan apa tukar cici, nanti kita lihat di atas. Ini benar-benar seperti di India. Saat berada di tempat ini, suasana India yang begitu kental, serasa kami berada di Bombay, berjalan di tengah tradisi India dengan keramah-tamahan gadis-gadis India menyambut hangat kedatangan kami. Ini bagian namanya apa ini? Ini bagiannya surah gomis. Mana? Sari ya? Sari ini memang khas India. Di Medan, ini mendapatkan di mana? Bawah jual ya? Bukan-bukan mesti dari India sana? Ya, dari butik mereka nih. Dari butik dibawah dari India, tapi dijual di sini ya? Ya. Kalau boleh tahu nih, boleh tahu. Range harga satu sari ini, misaran berapa langsung? Range-nya, dari segini sampai segini gitu? Tergantung ya. Dari design-nya, sedulian, sampai dari materialnya, berbeda harganya. Iya, jadi selektifnya mereka. Dari harga 2 juta sampai puluhan juta. Wow. Semurahnya itu 2 juta, bisa sampai puluhan juta. Jadi tergantung material? Tergantung dari material. Jadi seleksi. Setiap malam, sajian kuliner khas India ditawarkan di street food dari tempat ini. Ramai pedagang kaki lima berjejer menawarkan menu yang menggoda selera. Kami pun mencoba mencicipi beberapa jenis kuliner yang tersaji lejat, dimasak, dan dihidangkan oleh gadis-gadis India. Jadi di sini ada mie rebus, ada roti cane dengan gula. Satu lagi, roti cane dengan kuah kari. Dan yang satu lagi, martabak, dicicipi dengan kuah kari. Ini kuliner yang berasal dari India, populer di Medan. Dan ini melegenda di Medan. Jadi kalau kita cicipi, ini cara makannya gini. Ini disuir, diambil gulanya, dan cicipi. manis. Ini kayak bumbu. Disuir. Direndam dengan kuah kari. Bakat. Mantap. Kari-nya mantap. India itu sangat terkenal kari. Ini dimasak pakai santan enggak ya, kari-nya? Pakai sikit ya. Mereka menggunakan santan sedikit. Tidak seperti kita. Ini kemiri. Mereka menggunakan santan enggak ya, kari-kari. Mereka menggunakan santan enggak ya, kari-kari. Ini dia ada mie. Kemudian bumbunya ini penuh dengan rempah. Ada kentang, rupuk, ledri, telur, tahu, kita cicipin. Mantap tak? Dia udah ada kerubuk, ada mpeng lagi. Ini dia. Roti dimasak dengan telur yang dikocok. Dipanggang tadi ya. Ini makannya dicelup. Sama seperti cani, dicelup, kita makan. Bawang. Ini. Makanan yang enak. Belum ke Medan, kalau belum makan durian. Kami pun menjajal malam, mencicipi durian di Simpang Post, Jalan Jamin Ginting. Satu lagi tempat makan durian yang ada di Medan. Banyak tempat durian di Medan ini. Salah satu itu di Jalan Jamin Ginting, Simpang Post. Ini, sepanjang ini jalan ini. Ini, jual durian. Street food untuk durian. King food. Raja buah. Ini legit. Pahit. Durian itu, tiap pohon, beda rasa. Beberapa kuliner populer sejak masa lampau, masih tersaji hingga kini. Ada restoran legendaris, tip-top namanya. Terletak di kesawan yang berdiri sejak tahun 1929. Dari masa sebelum kemerdekaan, sini memang sudah tempat, mungkul-mungkul Belanda di Kota Medan. Jadi kalau kita lihat, ini ada foto-foto pada masa-masa. Dan bangunan ini, ini merupakan bangunan heritage yang berada di kawasan kesawan Kota Medan. Jadi ini bangunan memang dilindungi. Hanya, menu istimewa di tempat ini, itu adalah es krim. Ini namanya es krim soda. Ini khas Medan. Kalau orang Medan bilang es krim soda, dia tak tahu. Nah, yang unik dari tempat ini, wadah untuk es krim itu dari stainless. Jadi, suku dingin itu lebih terjaga daripada wadah kaca. Itu wadahnya stainless. Jadi esnya tetap dingin. Masih sama seperti dahulu. Terawat dengan baik. Membuat tempat ini semakin serasa nikmat, tenang, dan nyaman di tengah kesibukan kota. Satu lagi, minuman botol khas Medan. Namanya Bada. Ini kalau mirip-mirip Coca-Cola, tapi ini sarsabarila. Ini dibuat di pematang siantar. Hanya dipasarkan di wilayah Sumatera Utara ini. Sudah cicip. Sodanya rendah. Beda dengan Coca-Cola. Diminum dingin, itu lebih segar. Satu lagi sajian masa lampau yang masih bertahan hingga kini. Soto Medan di Jalan Riau. yang hadir sejak tahun 1930. Soto yang kental dengan rajikan bumbu dan rempahnya membuat kuah santan yang terlihat kuning berbeda dengan soto dari daerah lain di tanah air. Soto betahui pun cerung pening. Jadi membedakan dia dengan soto betahui. Soto betahui pun cerung pening. Jadi membedakan dia dengan soto betahui. Soto yang lain Soto Medan itu rental dengan santan. Warnanya kuning. Itu pengaruh dari rempah-rempah. Rempah untuk merangu kuah soto ini. Ada Kwi Tiau Pak Tiam. Legenda hidangan Tengwa Muslim di Medan. Berlokasi di Jalan Sentosa Baru yang sudah berjualan hampir 60 tahun dipelola oleh Pak Tiam Banks generasi kedua dari Pak Tiam. Ini bakso ikan yang sencang pakai udang pakai sambal yang kita takar sendiri. Yang membuat Kwi Tiau ini istimewa karena terbuat dari tepung beras sehingga Kwi Tiaunya lebih lembut yang diramu dengan bakso ikan kerang dan udang dengan bumbu istimewa tentu membuat nendang di lidah. Jangan tinggalkan Medan tanpa bawa Bika Ambon. Bika Ambon Panganan khas Medan Orang Medan bilang jangan tinggalkan Medan sebelum bawa Bika Ambon. Kita coba cicipi Bika Ambon. Tekstur Bika Ambon ini berpori. Ini karena tepung terigu, telur, santan ini diadon dengan menggunakan nira dan di fermentasikan lama lebih kurang 7 jam. Yang uniknya lagi telur yang digunakan itu harus telur yang baru keluar dari ayam. Dan kabarnya kelapa yang digunakan juga kelapa yang tumbuh di tepi pantai. Nama Bika itu berasal dari Kuih Melayu sendiri. Yang uniknya nama Ambon. Kenapa Bika Ambon? Karena dulu Bika Ambon ini dipopulerkan dari Jalan Ambon sebelum pindah ke Jalan Majapahit di akhir tahun 60. Yuk sekarang kita cicipi Bika Ambon Medan. Ada sentasi rasa ada asam manis di atas ayah mesti 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 di atas ini melalui Terima kasih telah menonton!